assalamualaikum halo halo makhluk hidup semuanya jadi lu balik lagi ke channel happy gaming channel yang kagak jelas keberadaan tetapi yang jelas channel ini udah mau 1000 subscriber dan di video kali ini gua lanjutin main game One Punch Man The Strongest lagi temen-temen tentunya gua main di server Asia ya temen-temen jadi pada video kali ini sebenernya gua bingung sumpah mau bikin video tentang apa tapi gua kepikiran bahwa sekarang gua pengen buka yang oran-oran temen-temen oran-oran nya apa tenang kalem gua pengen buka oran-oran sebentar ya gua nyalah sentaks dulu waduh gua harian lupa woi kalau nggak diambil nih sayang loh ada diamondnya 120 lumayan ya terus ada kartu tiketnya dan buat kalian yang belum nih main apalagi ampe lupa gitu gua soalnya tipe orang yang nyelesainnya dulu cuy baru nanti gua climate tuh biar sekalian gitu gua tipe orang yang kayak gitu nggak yang satu-satu beda ya beda-beda ya dan gua sekarang langsung aja ke intinya gua pengen buka yang oran-oran oran-oran itu apa sebentar ya mana ya dia nih masih bentuknya ada fragment cuy mana ya bentar eh bentar kelewatan ya eh dah mana sih oran-oran nah ini dia gua akan ngebuka buff oran-nya kartu buff oran-nya ya cuy wow kartu buff oran-nya jadi disini kan lu bisa lihat gua baru punya 10 itu belum bisa dikombin karena arus 20 cuy dan untuk dapetinnya gimana ini gua kasih tahu lagi buat kalian yang belum tahu itu ada di peak arena yang sebelumnya itu kan fragment equip orange ya cuy jadi lu tinggal ketukar poinnya aja yang paling bawah lu bisa lihat disini harganya 400 per keping ya dan kita cuman seminggu dikasih 10 per 10 keping ya cuy maksimal 10 keping tuh nggak bisa lebih oke jadi lu kalau mau ngombin itu kudu dua minggu dan syaratnya kalau nggak salah harus level 90 ke atas kayaknya sih sama seperti fragment equip orange sebelumnya cuy oke kalau untuk yang ungu atau yang purple ini lu bisa langsung beli 20-20 nya kayaknya harganya kurang deh Iya bener ini kalau lu beli 10 langsung dapet 20 karena setiap kali lu beli itu isinya dua keping beda sama ini ini kan 400 isinya satu keping kalau ini 300 isinya dua keping jadi kalau lu beli 10 itu otomatis langsung bisa lu kombin cuy dan lu langsung dapet kartu buff warna ungu atau kartu buff purple ya jadi sekarang ini gua sebenarnya pengen beli ini dulu aja bentar ini 4000 dan gua akan beli ini juga 10 harganya 4000 juga cuy karena gua bingung kalau toker po ini gua mau beli apa gitu karena toker kotak fragment atau pecahan shard untuk item eksklusif puri-puri sama subterranean tuh kayak gua udah stuck lah udah jangan dah udah stop aja dulu mending yang lebih kepake dulu yaitu saat ini kan lagi bumbing buat yang namanya kartu buff ya cuy apalagi kartu buff oran yang masih lumayan sulit untuk kita dapatkan dan sekarang gua akan kombin aja wuis mantap jiwa semoga aja eh apa ya gua sih pengennya darah sih darahnya itu duelis eh bukan duelis kombat kalau nggak monster jadi masuk buat kabuto gua semoga aja sesuai dengan harapan kita wuduh apa ini aduh coy demon aduh apa ya waduh defend lagi why 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 bagus sih defend bagus cuman di demon ya demon jadi nggak kepake coy aduh mana demon demon siapa karakter gua tuh nggak ada gua coy demon aduh coba dragon kalau dragon gua nggak bisa pake loh oh pengen ke dia aja lah kalau demon cuman dia yang bisa pake cuy tuh nggak apa-apa deh soalnya demon oh iya subterranean aja subterranean juga demon kok nah kita kasih ke subterranean aja cuy ih mantap sebenarnya kalau untuk karakter-karakter demon yang gua tau gampang aja deh lu tinggal ke equip lu tinggal ke item eksklusif nah disini kalau batgennya batgen demon berarti dia tipenya demon cuy monsternya demon lah kan kalau ini mah tipe monster tipe monster tapi beda lagi dia nih tipenya dragon atau kelas menyebutnya apa ya kelasnya sih kombat kelasnya kombat dia kelasnya duelis tapi tipenya monster oke tipenya monster tapi batgennya kalau kabuto tuh pakenya dragon kalau ini tuh pakenya demon gitu nah kalau demon tuh tau gua salah satunya beast king kalau SSR nya itu ada subterranean lalu ada deep seeking lalu ada siapa lagi gua lupa ini apa demon juga nah ini juga demon ini criminal bounty bukan nah pokoknya begitu deh kalau untuk dragon itu tau gua salah satunya kabuto serta fashionman cuy nah ini dua karakter ini yang pake dragon jadi kalau untuk buff kartu itu gini cuy ya jadi kan disini ada tiga nih atas kiri bawah dan atas kanan kalau yang atas kiri ini untuk tipe cuy jadi tipe lu apa monster atau kayak dia hero atau kayak dia monster lagi jadi cuma bisa pake monster kayak dia hero gitu cuy jadi cuma monster hero monster hero kalau ini kalau ngasih budoka apa hero sih kalau Garo nah budoka kebetulan gua belum punya budoka tuh kiri atas ya kan jadi dia belum bisa dipake buff karakter nah kalau yang bawah ini adalah tipenya cuy jadi spesial lagi tuh loh ini kayak bentar 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 ini kayak tadi aja nah kayak gini tipenya dia demon oke demon misal si Garo ini kan spesial gua gak tau sih spesial ini kayaknya bisa dipake ke semua deh kayaknya ya kalau spesial kalau ini berarti dia masuknya ke hero cuy atau kelas S nih gua udah punya kelas S gua pasang di atomic nah kayak gini cuy kelas S jadi sesuai sama di filmnya sama di animnya bahwa dia adalah karakter kelas S mungkin kalau untuk amai max dia ada kelas A tuh bener dia adalah kelas A jadi gitu cuy jadi kayak mungkin bat genya kali ya coba bat genya iya bener kelas A kali kalau dia kelas S kelas S kelas S kelas A tadi bener ya yang demon cuma bisa pake buat demon tuh karena dia demon nah itu yang bawah cuy itu tipenya nah kalau yang kanan itu nyebutnya apa ini kelasnya jadi kayak duelist atau martial dipisah lagi nih misal kayak atomic gua deh udah lengkap nah dia itu beda lagi cuy cuma bisa pake yang sesuai dengan kelasnya misalnya kan duelist ini berarti combat nah combat gua gak ada karena udah dipake semua ini eh ini juga gak pake berarti gua minim combat ya nanti gua searching lagi deh eh searching nanti gua ini lagi nah ini kayak gini nih ini expert tuh super atau expert ya kan jadi ada 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 beda-bedanya gitu cuy jadi dari ketiga kartu buff ini slotnya itu masing-masing punya keunikan sendiri dimana yang kiri itu adalah tipe karakter lu misal hero misal criminal bounty misal budoka misal monster dan lain-lain untuk yang bawah itu kelasnya jadi kelasnya itu seperti lu ikutin bat gelu aja kalau dia kelas S berarti dia masuk yang bawahnya itu kelas S yang ini kelas A yang ini berarti kelas Dragon Kabuto juga kelas Dragon yang ini adalah kelasnya ini karena pakai spesial sebenarnya harusnya pakenya kelas ini sama sih dia juga kelas ini apa sih Oh budoka ya kelas budoka kalau ini kelas demon ini kita klik aja tuh banyak banget gua demon jadi gua pakai aja oke kelas demon kalau ini pakai criminal bounty harusnya jadi dia pakai bisa pakai spesial juga dan kalau ini pakenya demon jadi gitu cuy nah kalau yang kanan itu sesuai dengan kelas eh nyebutnya gimana ya tar seri 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 oke nyebutnya seri ya cuy nah jadi serinya ini kan Martial misal nih kalau Beast King ini kan serinya kombat misal kalau si ini Garo dia tipe serinya kombat misal si fashionman serinya esper nah buff yang kanan itu buff yang kartu kanan atas itu sesuai sama serinya oke jadi yang kanan atas seri yang bawah itu tipe yang kiri atas itu adalah nyebutnya apa nih campnya atau habitatnya habitat monster atau habitatnya budoka atau habitatnya hero gitu ya cuy jadi ada tiga perbedaan antara kartu buff masing-masing yang bisa kita pasang cuy jadi nggak bisa semua selalu pasang jadi ada kelas-kelasnya gitu cuma kayak tadi gua kayak pas dapet atau pas mengombin equip atau itu orange tadi buff kartu orange itu kan mengharapkan kan semoga aja eh apa tadi combat biar bisa dipake sama si kabuto gua ternyata bukan ya berarti bukan rezekinya rezekinya demon untuk yang orange kali ini oke jadi segini aja penjelasan gua kali ini mengenai kartu buff dan gua abis bombin kartu buff orange gua yang menurut gua lumayan kok walaupun dev demon juga nggak kepake tapi lumayanlah untuk koleksi di karakter gua dan kalau lu suka lu boleh like video gua tapi kalau lu nggak suka lu juga boleh kok dislike video gua dan jangan lupa di subscribe buat kalian yang belum subscribe karena channel ini udah mau 1000 subscriber cuy dan gua thank you banget buat lu semua yang udah nyempetin waktunya buat nonton video gua jadi gua pemilik happy gaming mau cabut dulu dan di akhir video gua ucapin bye bye teman-teman semua selamat menikmati selamat menikmati